Polisi menetapkan dua orang tersangka dugaan pesugihan di kasus orang tua cungkil mata anak usia 6 tahun. Kakek dan paman korban telah dijadikan tersangka. Kabit Huma Spolda Solselkombes Pol Ezulpan mengatakan kedua terduga pelaku, yaitu orang tua korban berinisial HAS dan TAU, telah diobservasi ke Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. Keduanya menjalani pemeriksaan kejiwaan pada Jumat 3 September 2021 dan kini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari RSJ Dadi. Sementara itu, dua terduga pelaku lainnya, diantaranya kakek korban berinisial BA dan paman korban berinisial US, telah ditetapkan sebagai tersangka pasca gelar perkara dan dilakukan penahanan di Mapores Goa. Korban berinisial AP saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sheikh Yusuf Goa dan mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa. Zulpan juga menerangkan langkah preventif pihak kepolisian yang akan berkoordinasi dengan MUI dan kemenak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta TNI Polri untuk memberikan penyuluhan agama agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, penganiayaan dengan cara mencungkil mata korban oleh orang tua sendiri diduga karena para pelaku terpengaruh ilmu hitam yang sedang dianutnya. Hal tersebut terkuak setelah kakak kandung korban berinisial Dede juga mengalami nasib serupa akibat dianiaya pada Selasa 31 Agustus 2021 lalu. Terhadap dugaan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!